Intro Hai pemirsa apa kabar selamat pagi Bincang pagi kali ini menemani aktivitas pagi kamu dengan semangat dan juga berkeringat Karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan sosok legendaris atlet bulu tangkis kelas kimia Sony Dwi Kuncoro sebenarnya pasca setelah jadi atlet atau pensiun nih apa sih kegiatan dari Sony Dwi Kuncoro Ini kita lihat nih Mas Sony lagi ngelati para atlet-atlet juli yuk kita sapa Mas Sony selamat pagi apa kabar Maaf-maaf mengganggu waktu ngelatihnya ini Mas Sony banyak nih yang kangen sama Sony sebenarnya pasca jadi atlet atau pensiun nih jadi atlet bulu tangkis Apa sih kegiatan Mas Sony selamat pagi ini ya emang saya dua tahun lebih ya sudah Off dari atlet terus dan kebetulan saya punya klub sendiri ya di Surabaya ini Sony Dwi Kuncoro Jadi pas waktu itu pas covid kegiatan saya juga sempat berhenti ya bukan saya aja semuanya tapi Alhamdulillah Sekarang ini kurang lebih dua tahun setengah sudah Berarti fokus untuk badminton hall dan juga badminton training Ini memang jadi satu tujuan Mas Sony nih pasca sudah purna atau pensiun jadi atlet bulu tangkis Oh aku pengen jadi pelatih deh atau pengen punya hall Memang cita-cita tidak semua atlet masional punya dita-dita seperti itu Tapi Alhamdulillah karena saya dapat kesempatan memiliki pol sendiri terus di kelahiran saya ya di daerah kelahiran Surabaya ini Jadi saya bisa mengembangkan jadi yang pertama bisa memasakkan bulu tangkis Terus yang kedua bisa ya setidaknya saya bisa melatih mencari talenta-talenta muda di Surabaya ini Nah mudah-mudahan Kalau Mas Sony kan asli Surabaya, kenapa nih mau milih Surabaya untuk mengembangkan GOR dan juga Summit Bicultural Training ini Apakah ada pandangan juga di Jakarta dan di daerah dan lain-lain? Ya waktu itu memang keinginan saya balik di Surabaya Terus saya juga punya gedang tanah kan besar di Surabaya juga Jadi dan keluarganya di Surabaya ya Jadi saya mungkin ingin balik di Surabaya, ingin mengembangkan kepelatihan ini Juga waktu itu juga sempat banyak tawaran dari teman-teman di luar negeri Tapi sayangnya ya sementara ini saya ingin fokus di sini dulu Jadi ingin fokus, ingin membesarkan dulu Nanti belum kepikiran kemana-mana Keren juga, tapi ini Mas ya Kita lihat gedungnya ini megah dan banyak nih muridnya nih Jadi 2 tahun ya Iya kurang lebih 2 tahun Pas Covid itu saya baru mulai Terus ya kurang lebih 6 bulan itu sudah banyak yang info-informasi Banyak yang tahu bahwa saya sudah buka pembinaan, buka pelatihan Nah ini kalau flashback, ini Mas, tadi kita ingin ganti Mas Ini awalnya Mas Woli di Ujung Joro ini tersarik nih Jadi atas dulu sanggif Apakah ini cita-cita Mas Woli sendiri Atau ada dorongan dari orang tua? Saya mengebetulankan orang tua pelati Ketar umur 7 tahun itu saya diperkenalkan ya Perkenalkan Cilati sendiri waktu itu terus Umur 9 tahun saya baru ke klub di Surabaya Ke klub dan ternyata tidak membutuhkan waktu lama untuk jadi juara saya Juara di kelompok usia 11 tahun Naik ke 13, naik ke 15 Dan ternyata perjalanan itu tidak sia-sia apa yang saya lakukan mulai dari kecil Tahun 2000, tahun 2000 saya mengikuti kejuaraan junior Di India, sorry, di Jepang, terus di Cina Itu banyak, saya sudah bisa podium Tahun 2001, tahun 2001 saya masuk ke Bangil Platnas Karena ya prestasi saya di nasional mungkin cukup bagus Ternyata perjalanan-perjalanan itu bisa semakin kesini-sini semakin bagus-bagus Ya bisa memberikan gelar untuk Indonesia beberapa ya Luar biasa, bukan beberapa mas Banyak banget nih medalinya yang telah disembangkan oleh Mas Soni untuk Indonesia Mas Soni berarti dulu berangkat dari Surabaya Untuk latihan ke Platnas di umur 17 tahun Dan itu langsung lomba-lomba gitu ya Mas Ya disitu kan ada beberapa kejuaraan Disitu kan banyak teman-teman juga yang latihan Disitu di kompetisi di dalamnya sendiri juga cukup ketat Apa harus dikirim dengan prestasi kita harus diatasnya Ya kalau dibawa-bawa kan mungkin ya nanti kesempatannya kan Itu saya kesempatan tadi saya bisa membuktikan Jadi andalan Indonesia akhirnya kan dengan usia yang masih muda Dan bisa kita ingat bersama nih kalau Mas Soni Tahun 2004 ini mendapatkan medali perunggu di Olimpiada Afina Di tahun 2004 begitu ya Dengan umur yang masih sangat muda 20 tahun Itu bisa diciptakan gak Mas Soni Sulitnya seperti apa dan euforianya setelah kemenangan Memang setiap atlet itu yang didam-idamkan kan Momen Olimpiada 6-4 tahun sekali dan juga Pasti yang juara disitu akan dikenang seumur itu Dan memang ya persiapan yang saya lakukan selama itu ya Mungkin bukan tujuan satu-satunya hanya itu Tapi kan di Belutang itu kan banyak kompetisi-kompetisi lain Jadi dengan kompetisi lain berjalan Dan tapi tujuan yang saya raih besarnya ya oleh merada Dan itu waktu itu saya ada harapan untuk bisa medali Mas Karena lawan-lawan saya waktu itu saya bisa enang gitu Tapi ternyata ya mungkin rezeki saya belum sampai puncaknya Tapi luar biasa itu kesempatan yang tidak bisa datang dua kali Dan juga sampai saat ini saya masih dikenal oleh Mencinta buru tangkis dengan titel Olimpiada itu Wah luar biasa Dan dulu Mas Sonny Dutuncoran ini selalu disandingkan Dengan Taufik Hidayat Lalu juga ada Simon Santoso pada jamannya Gimana sih Mas? Satu pelatnas juga dengan mereka yang juga berbakat Dan tidak hanya dari Indonesia Tapi juga dari dunia juga Ada Lindan dan lain sebagainya Ya kalau di dalam sendiri memang ada Simon Santoso Itu seusia saya Tapi kalau di atas saya memang ada Taufik Hidayat Itu memang dia permainannya bagus Terus ya mungkin sebagai senior saya mereka juga Kita di dalam ya pasti saingan sehat ya Untuk memberikan yang terbaik lah Untuk diri sendiri dan untuk negara ini Dengan kerjasama yang bagus di tim Akhirnya kita bisa memberikan apa ya Memberikan prestasi untuk Indonesia Terus kejuaraan-kejuaraan juga Akhirnya bisa membawa Piala di kejuaraan-kejuaraan pergi Kalau di luar negerinya Maksudnya di pemain asingnya sih Memang terberat ya Terberat ada di Lindan ya Lindan ya Terus ada di Malaysia juga Terus ada negara-negara lain yang cukup Ya cukup bagus Jadi itu tadi saya mungkin Karena dengan semangat saya Dengan negara-negara saya Terus kegigian saya Ya dapat kesempatan untuk bisa Kuara di beberapa kejuaraan Wah luar biasa Pertama yang di Olimpiada itu ya Yang emas itu Taufik Hidayat Mas Solny ini dapat perunggur Dengan usia yang sangat muda ya Ya bisa dibilang itu termudah Iya waktu itu ya Dengan saya perumur itu 20 tahun Katanya Tapi kalau sekarang lebih ada yang Lebih banyak Kalau waktu itu ya Banyak saingannya Tapi lebih senior-senior lagi Kita yang masih Apa yang Mas Solny ingat Saat latihan dulu nih Yang hal terberat Saat menuju pertandingan Atau mungkin oleh Latihan terberat Yang Mas Suami lalu Sebenarnya latihan Tiap-tiap hari sama aja Cuman Kalau melawan dirinya sendiri Itu sebenarnya itu ada kuncinya Kalau kita sudah bisa Dari awal kita sudah bisa Melawan diri kita sendiri Mungkin capek Mungkin Apa namanya Dalam kondisi kita yang Tidak seperti biasanya ya Kurang stabil Itu yang kita harus Bagaimana kita bisa mengatasi itu Kalau kita bisa mengatasi itu Dengan pengalaman kita Sering bertandingan Itu jadi kita tahu Kita tahu selahnya Kita tahu bagaimana Mempertahankan itu Jadi kalau Dari diri kita sendiri Belum cuat Nantinya Agak Juaran ada lawan Ya Dari lawan Dari Kondisi juga Dari cuaca Dan negara lain Pasti beda Ada yang diingin Ada yang Jadi ya Terberat ini Lewan diri sendiri Jadi sebenarnya Setiap pertandingan Kompetitornya itu Ya Pasti ada minus ada plusnya Tapi yang paling Utama Musuhnya adalah Diri kita sendiri Apa yang Masasakan Melawan ketakutan Melawan capek Melawan harapan Atau Sebenarnya kita Melakukan Tiap-tiap hari itu Konsistensi itu Jadi kalau kita Dalam minggu ini Kita bisa bagus Tapi minggu berikutnya Bagaimana kita Untuk menjaga itu Karena kejuaraan kan Hari demi hari Semakin Lawannya semakin Berat Hari ini menang Bisu semakin berat Semakin berat Itu kalau kita Tidak bisa Menjaga Kualitas kita Di latihan Terus diri kita Tidak tuat Jadinya mungkin Hanya bawa pertama Bawa kedua Kalau ketiga Ya sudah jarang Nah ini Menjaga hidupnya Bisa sampai Puncak prestasi Juara itu kan Juga Tidak Semuanya bisa Dimiliki Ya juga Yang pasti Bulu tangan Juga butuh Kepinteran Kepinteran ini IQ yang Kita adu Di lapangan Bagaimana Kondisi lawan Bagaimana Kondisi kita itu Jadi Tadi saya bilang Bahwa Kalau kita bisa Belajar dengan Diri kita sendiri Bagaimana kita Fokus kita Ya Fokus kita Nah itu mungkin Agak sedikit Pas pertandingan Itu agak terbanding Hal apa Yang membuat Mas Soni ini Berkesan Selama jadi atlet Bulu tangkis Di masa kejayaan Pada waktu itu Hal apa yang Berkesannya Ya kalau Senangnya sih Pas juara Pas juara Tapi gak tau Kalau di belakangnya Itu mati-matian Ya Cuman kan ya Itu tadi Bahwa kita Semakin kita Banyak Apa Semakin Banyak prestasi Terus banyak Kemenangan Ya Di balik itu kan Pasti sedikit Waktu Ya Maksudnya Waktu untuk Kitanya bisa Berpikir di luar Itu kan Bikir Jadi kita fokusnya Seringnya di Bulu tangkis Habis itu Ya Capeknya juga Pasti ya Capeknya pasti Terus sedihnya Ya pasti Terus Apa ya Ya pokoknya Apa yang kita Lakukan itu Sebenarnya Mencerminkan bahwa Kalau kita mau Lebih sukses Itu pasti Di belasan itu tadi Pasti ada Jadi itu Banyak susah Itu pasti itu Dan Mas Son ini kan juga Sudah berkecimpung Di Bulu tangkis yang profesional Sejak umur 17 tahun ya Bagi mas Iya Kitar 20 tahun Iya 21 21 tahun Sudah berkecimpung Menjadi atlet Profesional Di Bulu tangkis Pasti ada Up and down Pernah merasakan Sebagai top 3 Tunggal terbaik dunia Lalu juga Merasakan berbagai Kemenangan di Kejuaraan dunia Apa Hal-hal yang membuat Mas Soni ini Paling ingat Dan Yang paling Kepressure Pada waktu itu Kalau waktu itu Dalam kondisi saya Masih di Plaknas Itu semua kan Sudah terlayani Tersedia Mulai dari Pertandingan Terus dari Latihan Terus biaya Dan sebagainya Sudah kita Tidak terlalu banyak Terpikir di situ Pas Apa yang saya Rasakan Waktu itu Pas Saya keluar Keluar dari Plaknas Tahun 2014 Itu Benar-benar Semuanya Menurut saya Itu Susah Saya Balik ke Surabaya Waktu itu 2014 Saya langsung Balik ke Surabaya Banyak sih Tawaran dari Klub-klub Mewakili Jakarta Tapi saya tetap Harus balik ke Surabaya Saya harus cari latihan Tempat latihan Nyari pelatih Terus yang ketiga Nyari Teman untuk latihan Separing partner Itu tidak gampang Karena saya Berada di Klub yang Kecil Di Surabaya Tempat Klub-klub kecil Tapi kalau di Klub-klub besar kan mungkin Hampir mirip Sama Plaknas Itu yang paling Saya rasakan Paling susah di situ Terus abis itu Saya harus Kontrak Harus putus kontrak Karena saya Sudah tidak di Plaknas Itu saya mulai Dari nol Sekitar Satu tahun Sama dua tahun Itu saya harus Mulai Apa Adaptasi lagi ya Adaptasi Karena Apa yang saya rasakan Waktu itu Ada tidak Terimanya Mas Sony Sejauh ini Sudah Bakat jadi atlet Tidak saya Kurangnya Mas sering Latihan Terus feeling Untuk Pukulan Sebenarnya bisa Ini tadi juga Sudah lumayan Lumayan Alhamdulillah Ditingkatin lagi Boongan Mas ini bisa diceritain Atau diajarin Caranya Yang megang Racket Benar itu gimana Dasarnya Yang pertama adalah Mukul Mukul itu Biasa saja Dan kondisi pegangannya Seperti orang Kita begini Terang salaman Cuman Mukulnya tetap Ini Terus juga Oh enggak Tetap Racketnya tetap Megangnya begin Tapi racketnya Bukan begini Tapi racketnya Tuh Posisinya Nah Begitu Itu satu Terus kalau Backhand Ini ya Kayak orang Kekuatannya Kekuatannya di dua jari Pelunjuk dan jempol Kalau begini Kekuatannya Enggak kuat Kalau ada Polisat Tapi ini Jadi Jari-jari Harus sering-sering Latihan di Sony Duitunjoro Backminton Training Mas Sony Kalau disini Ada berapa Murid sih Ini kayak banyak Saya Disini sekarang Ada Sekitar 70 70 75 Itu kita bagi Latihannya Ada tiga latihan Ada yang bandi suri Terus Ada yang suri Tapi yang sudah Bisa main Ada yang Hari tertentu Untuk yang masih belajar Nanti sudah bisa Naik ke Tempat yang bisa Kelas berapa aja Mas Ya Cuma ada yang belum sekolah Kita juga bisa Kita terima Tapi kalau terlalu kecil Kita Belum dulu Karena nanti Perhatiannya untuk Anak itu Dan juga penangkapannya Kurang Jadi untuk Tempat bermain aja Kasian juga Jadi Mungkin sekitar Bisa Menerima Program sekitar 7 tahun 7 tahun Mas Sony Ini kan pertama kali Jadi pelatih ya Di dua tahun ini Ada Suka dan dukung Jadi pelatih Perbedanya dari Atlet kepelatihnya apa nih Kalau jadi atlet Itu Saya tidak banyak Memikirkan Hanya memikirkan diri saya sendiri Jadi habis latihan Saya bisa pulang Banyak waktu ya Konsentrasi Untuk apa Untuk apa Untuk merawat diri Ya Istirahat Itu kita bisa Tapi untuk jadi pelatih Kita harus memikirkan Banyak atlet Jadi kekurangannya Tidak bisa disamakan Jadi ada yang kekurangannya Kakinya Ada yang tangannya Ada yang tekniknya Permain Kemacam-macam Jadi memang sebagai guru itu Waktunya lebih sedikit Ya Tapi Kita juga Dituntut-untut Bisa memajukan anak-anak itu Jadi ya Seninnya disitulah Kita gak Gak ada tekanan Atau Pressure yang berlebihan Tapi Kita berlatih juga Apa ya Seperti ibadah Kita bisa Memberikan Ilmu Yang bermanfaat Buat atlet Apalagi syukur-syukur Kalau mereka-mereka Bisa juara Alhamdulillah Sudah Luar biasa Amin Semoga Anak didiknya Mas Tony Ini bisa juara Amin Amin Mas Tony kunci sukses Untuk menjadi atlet Biotangkik Yang berprestasi Ini apa nih kuncinya Ya yang pertama itu Harus punya Yang paling penting itu Latihan kan juga Kerja keras Pasti ya Kerja keras Terus disiplin Habis itu Ya pokoknya macam lah Waktunya harus ini Yang pertama itu Yang kedua Memain belutangnya Juga harus punya Kelebihan bermain Maksudnya dia punya Sendata apa Punya kelebihan apa Di permainan itu Terus Juga harus punya Kepinteran Tapi kalau dari tadi Yang disiplin itu Hanya melakukan Tapi Tidak punya Kepinteran Disiplin ya Mungkin untuk menjadi Pemain yang berkelas itu Agar Terus sayang Dan ketiga Harus punya Jiwa pemenang Kalau Tidak ada jiwa Sony dan Sony dan Next project Kedepannya Apakah masih Dari Pernah Terus Apakah mengembangkan Sony Dwi Kuncoro Batminton Training Ke seluruh Nusantara Seperti apa Cita-citanya Saya keinginan Saya keinginan Saya keinginan saya siang Sementara ini Masih ingin Mengembangkan Ini Karena saya Banyak Apa yang Saya Harus Kembangkan Yang pertama Adalah Saya lagi Pembangunan Asrama Untuk Bisa menampung Atri-atri yang Dari luar kota Dari luar pulau Terus Yang kedua Fasilitas-fasilitas Masih Ya Harus Saya usahakan Ada Masuk Tempat Gym Atau fitness Itu harus dibesarkan Memang ada Cuma sekarang Masih belum Menurut saya Masih belum 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 Apa Belum Komplit Terus Yang ketiga Juga fasilitas Seperti Gendaraan Transportasi Untuk Mengantaran Anak-anak Kejuaraan Kesana Sini Itu juga Ada Jadi Itu Pengembangan Saya Terus Ya Yang terpenting Dari saya Adalah Tetap Mau Belajar Terus Berkarya Itu Seberannya Itu Karena Saya Bukan Cuman Jadi Atlet Bisa Berprestasi Saya Saya Ingin Menjadi Guru Atau Menjadi Pelatih Itu Menjadi Pelatih Yang Bagus Yang Punya Nilai Lebih Amin Semoga Mas Soni Ini Bisa Tersukses Sehat Selalu Dan Segala Yang Diusahakan Bisa Tercatau Selamat Mas Soni Dan Sukses Selalu Terima Terima Boleh Kita Main Lagi Mas Biar Jadi Atlet Coba Garing Ayo Mas Kita Mulai Lagi Tercatau Tercatau Terima kasih telah menonton